Pada tahun 1944, Indiana Jones dan arkeolog Oxford, Basil Shaw, ditangkap oleh pasukan Nazi. Saat menjalankan misi untuk mengambil tombak Longinus dari sebuah kastil yang terletak di pegunungan Alpen, Perancis. Selama operasi ini, ahli astrofisika Jurgen Waller membuat pernyataan yang mengejutkan atasannya. Dia menyatakan bahwa tombak tersebut adalah palsu. Sebaliknya, dia menemukan sebuah fragment dari dial Archimedes, perangkat rumit yang dibuat oleh seorang matematikawan kuno bernama Archimedes. Mekanisme ini memiliki kemampuan yang menarik untuk mengungkap anomali temporal, berpotensi memungkinkan perjalanan waktu. Dalam sebuah pelarian yang berani, Jones berhasil membebaskan Basil dari penangkaran, mengamankan fragment dial dalam prosesnya. Pelarian mereka yang berani membawa mereka ke sebuah kereta api yang penuh dengan barang antik yang dicuri, nyaris mati saat menghindari bencana pengeboman yang diatur oleh pasukan sekutu. Maju cepat ke tahun 1969, di mana Indiana Jones yang sudah tua merenungkan pensiun dari masa kerjanya di Hunter College di New York City. Kejadian-kejadian baru-baru ini telah membayangi hidupnya. Istrinya, Marian, telah mencerekannya dan memulai proses perpisahan secara hukum. Hal ini disebabkan karena kesedihan yang mendalam setelah kehilangan putra mereka dalam perang Vietnam. Tak disangka, putri angkat Indy, arkeolog Helena Shaw, muncul dan mengungkapkan keinginannya untuk mengungkap misteri dial tersebut. Namun, Indy memberikan peringatan, mengingatkan dia bahwa almarhum ayahnya, Basil, menjadi termakan oleh sifat misterius dial itu. Hingga akhirnya mewariskannya kepada Indy dengan maksud untuk menghancurkannya, sebuah misi yang tetap tidak terpenuhi. Dalam pengejaran mereka terhadap separuh bagian jam yang hilang, Indiana Jones dan Helena Shaw menyelidiki kedalaman arsip perguruan tinggi mereka, namun tiba-tiba mereka diserang oleh rekan-rekan Jurgen Waller. Jelas terlihat bahwa Waller telah bersekutu dengan CIA, yang sekarang beroperasi di bawah Dr. Schmidt dari NASA. Yang mengejutkan, sifat asli Helena terungkap saat dia muncul sebagai pedagang barang antik ilegal, melarikan diri dengan tergesa-gesa dengan fragment dial, berniat untuk menjualnya di pasar gelap. Kesulitan Indy berubah menjadi lebih parah, ketika dia secara keliru terlibat dalam pembunuhan dua rekannya. Hal ini memaksanya untuk memulai pelarian yang mengerikan, melalui latar belakang yang penuh gejolak dari parade pendaratan Apollo 11 kebulan dan protes anti-perang. Putus asa mencari perlindungan, dia meminta bantuan kawan lamanya, Salah, yang telah berubah menjadi sopir taksi di New York. Berdasarkan dari pengetahuannya tentang perdagangan barang antik bawah tanah, Salah menyimpulkan bahwa Helena kemungkinan berencana untuk melelang jam tersebut di Tangier. Dia membantu Indy untuk melarikan diri dari negara itu, menyiapkan panggung untuk pertarungan dengan taruhan besar. Di dalam sebuah hotel di Tangier, Indy mengganggu lelang rahasia Helena, namun tujuannya digagalkan oleh kedatangan Waller dan kelompoknya yang kejam, yang merebut artefak yang didambakan. Pengejaran tanpa henti pun terjadi bersama Indy, Helena, dan teman remajanya yang cerdik bernama Teddy Kumar, mengejar melalui jalan-jalan yang berliku dengan bajai. Di lain tempat, CIA telah menyiapkan beberapa rencana untuk menangkap Waller yang telah berhianat, yang telah mengingkari pemerintah Amerika. Tragisnya, konfrontasi berubah menjadi mematikan. Ketika rekan Waller membunuh agensi IE dan menyita helikopter mereka. Sementara itu, Indy Helena dan Teddy tetap melanjutkan misi mereka, melacak Waller sampai ke Yunani. Di sini, mereka bergabung dengan teman lama Indy, Rinaldo, seorang penyelam laut yang terampil. Sejalan dengan penelitian basil, mereka terjun ke kedalaman bangkai kapal laut Aegea Kuno, mengambil sebuah tablet grafikos berharga yang menyimpan petunjuk penting, yang mengarah pada keberadaan fragmen jam yang hilang. Namun, tragedi terjadi ketika Waller dengan kejam menghabisi Rinaldo. Dengan musuh-musuh mereka yang terus mengejar, kelompok Indy berhasil melarikan diri dan berlari menuju tempat yang bernama Sicilia. Di dalam kedalaman Gua Dionyus yang penuh teka-teki, Indiana Jones dan Helena Shaw menemukan penemuan yang mengejutkan. Mereka menemukan peristirahatan terakhir Archimedes, dan fragmen lain yang sulit dipahami, sebuah artefak yang sangat penting. Namun, sebuah anomali yang mencengangkan terjadi ketika mereka mengamati sebuah arloji dari abad ke-20 yang menghiasi lengan kerangka Archimedes. Penyelidikan mereka berubah menjadi berbahaya, saat Jurgen Waller muncul dari bayang-bayang, membawa Indy sebagai tawanan dan memberikan luka yang menyedihkan padanya. Dalam upaya putus asa untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan, Helena dan rekannya yang setia, Teddy, berhasil melarikan diri dari cengkraman Waller, memulai pengejaran berisiko tinggi terhadap penculik mereka. Saat fragmen direkonstruksi dengan cermat, Waller mengungkapkan rencananya yang berani. Sebuah rencana untuk melakukan perjalanan kembali ke masa tahun 1939, dan berniat membunuh Adolf Hitler dan mengubah arah Perang Dunia II demi kepentingan Jerman. Panggung diatur di sebuah lapangan terbang, tempat Waller mengaktifkan fragmen yang membuat keretakan dalam struktur waktu di langit. Indy mendapati dirinya menjadi tawanan di atas pesawat yang dikomandai Waller, sementara Helena diam-diam menumpang di roda pendaratan. Teddy, yang selalu waspada, membuntuti mereka dengan pesawat lain. Namun, saat mereka mendekati celah waktu, Indy dikejutkan oleh sebuah wahyu yang mengerikan. Tentang pergisaran pasang surut benua yang mungkin telah mendistorsi koordinat temporal. Alih-alih tahun 1939, mereka justru terlempar ke jantung pengepungan Shrachuse pada tahun 212 sebelum masehi. Pasukan yang bertempur di darat, salah mengira pesawat Waller sebagai seekor naga yang mengancam, mengakibatkan mereka mulai menyerang dan menembaki pesawat yang merenggut nyawa semua orang di dalamnya, kecuali Indy dan Helena. Mereka melakukan pelarian dengan parasut beberapa saat sebelum jatuh. Archimedes, seorang saksi mata yang kebingungan atas pergolakan waktu ini, menemukan tubuh Waller yang tak bernyawa dan jam tangan aneh di tengah-tengah runtuhan. Dia mempercayakan arloji tersebut kepada Indy, sambil tetap memiliki arloji anakronistik lain di tangannya. Dalam sebuah pengungkapan yang menentang batas-batas waktu, Indy dan Helena mengetahui bahwa Archimedes merancang arloji tersebut untuk memfasilitasi perjalanan individu dari masa depan, tapi hanya sampai tahun 212 sebelum masehi. Saat celah waktu mulai runtuh, Indy merenungkan untuk tetap berada di zaman yang jauh ini, merasakan bahwa masa yang ia lalui hanya menawarkan sedikit hal untuk kembali. Khawatir akan konsekuensi yang mengerikan dari paradoks temporal, Helena mengambil tindakan drastis dengan membuat Indy tak sadarkan diri. Dalam kebangkitan yang membingungkan, Indy menemukan dirinya berada di apartemen kontemporarnya, dikelilingi oleh wajah-wajah yang sudah dikenalnya, yaitu Helena, Teddy, Salah, dan Marian yang telah menceraikannya. Reuni yang mengharukan terjadi saat Marian dan Indy akhirnya dipertemukan kembali. Hal ini mengakhiri penyelidikan yang membingungkan dan penuh petualangan ke dalam misteri waktu dan sejarah. Terima kasih telah menonton!